Konsumsi beras sintetis seharga Rp5.000 per kilogram, ibu rumah tangga alami demam hingga sakit tenggorokan. Seorang ibu rumah tangga di kawasan Kelurahan Campago, Ipuh, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukitinggi, Sumatera Barat, tak mengetahui kalau ia membeli beras yang berbeda dengan beras yang dikonsumsi sehari-hari. Ternyata beras itu adalah beras sintetis yang rupanya agak sedikit berbeda dari yang biasa ia beli. Beras sintetis berwarna putih bersih pipih lonjong bahkan terlihat seperti dicetak, beras itu juga dijual dengan harga murah yakni Rp5.000 per kilogram. Korban awalnya membeli 5 kilo dan telah mengonsumsinya sebanyak 3 kilo. Alhasil, keluarganya menderita demam hingga sakit tenggorokan usai mengonsumsi beras sintetis tersebut. Beruntung, IRT itu langsung melaporkan kejadian yang menimpa keluarganya. 1 kilo beras pun telah diamankan petugas untuk penyelidikan. Wali Kota Bukitinggi, Erman Safar juga langsung mengeluarkan himbawan kepada masyarakatnya untuk selalu waspada karena sekarang banyak beredar beras sintetis tersebut. Adapun himbawan tersebut, Erman menyatakan agar masyarakat tidak panik, tetap tenang dan waspada. Pemko Bukitinggi akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Adapun informasi akan disampaikan pada masyarakat. Kemudian masyarakat diminta membeli beras di tempat langganan dan terpercaya. Ia juga tegaskan jangan tergiur dengan beras yang murah selain program dari pemerintah atau lembaga resmi. Erman meminta jika masyarakat menemukan beras dengan ciri-ciri yang mencurigakan agar melaporkan ke Pemko Bukitinggi melalui Dinas Pertanian dan Pangan atau melalui Kelurahan atau Kecamatan untuk nantinya dilaksanakan uji labor. Terima kasih.